Terdakwa yang mengancam akan memegang kepala Presiden Jokowi bernama Hermawan Susanto melontarkan jawaban bertele-tele saat ditanyai siapa Jokowi yang diancamnya di video viral di media sosial. Hermawan pun berkali-kali mengaku bahwa dirinya hanya mengikuti Rio dan Montserrat yang berada di lokasi saat demo soal dugaan kecurangan pemilihan Presiden 2019. Dikutip dari tribunjakarta.com, hal tersebut tampak saat Hermawan diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari selesai tanggal 28 Januari 2020. Di sana Hermawan Susanto lupa saat ditanya Hakim Ketua Ihwal ucapannya yang bernada ancaman ke kepala negara saat demo. Hermawan akhirnya mengakui perkataannya setelah jaksa penuntut umum menunjukkan bukti video saat ia melontarkan kalimat ancaman untuk Presiden Jokowi. Majelis Hakim bernama Abdul Kohar terus mencecar Hermawan Susanto saat mengaku tak ada maksud mengancam Presiden Jokowi. Namun Hermawan terus menyatakan bahwa dirinya hanya mengikuti Rio dan Montserrat yang berada di lokasi saat demo. Merasa janggal, Abdul pun bertanya kepada Hermawan mengapa ada pernyataan seolah mengancam. Hermawan pun lantas menjawab bahwa dirinya hanya spontan saja mengucapkan kata-kata itu dari pendemo lainnya. Kembali dipancing dengan pertanyaan lain, akhirnya Hermawan mengatakan bahwa Jokowi yang dimaksud itu adalah Jokowi Dodo yang dianggapnya curang dalam pemilihan Presiden 2019. Dengan itu, Majelis Hakim akhirnya menunda persidangan Hermawan dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 mendatang. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa subscribe ya!